Al-Fatihah Al-Fatihah Senang dengan hamba-hamba yang dermawan Dan benarlah imannya Perhatikan makna sedekah Infaq, zakat Semua kalau kita kaji adalah kebutuhan kita Zakat artinya nabat Wasofwa Suci dan tumbuh berkembang Karena itu orang yang memagari dirinya dengan zakat Lihat hartanya Tumbuh berkembang Infaq artinya Al-Qurdu, pinjaman Allah menggunakan bahasa pinjam Padahal semuanya juga milik Allah Allah ambil kapan saja Ini tentu bahasa rahmat Allah Untuk para hamba yang senang berinfaq Aku pinjam, aku yang bayar Karena itu Kalau ada teman berhutang Dalam kesulitan, tunggu Sampai dia mampu membayar Tapi kalau dia pengen amat sangat mau membayar Tapi tidak mampu Karena semakin sulit hidupnya Kau bebaskan hutang itu untuk saudaramu Maka Allah Akan mengganti Hutang saudaramu itu dengan bayaran yang berlipat kali ganda Allahu Akbar Kemudian sedekah Dari kata Benar Jadi orang yang sedekah itu Benar imannya Tidak main-main Ia benar-benar beriman kepada Allah Dan benar-benar beriman pada hari akhirat Karena itulah dia bersedekah Kalau tidak Bistalah imannya Mau tahu gak orang yang dusta agamanya Dusta salatnya Dusta hajinya Dusta puasanya Dusta zikirnya Siapa? Mereka yang tidak peduli dengan fakir miskin Mereka yang tidak menyantuni anak yatim Dusta imannya Inili tahin Allah menghinakan mereka Iqwafillah Hamba yang dekat dengan Allah itu Adalah hamba-hamba yang dermawan Karena itu Rasul S.A.W. ketika ditanya Ya Rasul Tunjukkan kepada kami Karakter utama dari orang yang sangat dekat dengan Allah Beliau menjawab Ra'pu belas kasih Maka orang-orang dermawan Itu bukti rahmat Allah ada pada dirinya Al-Rahimun Ya Rahmuhum Rahman Hamba-hamba yang belas kasih Hamba-hamba yang dermawan Sangat dicintai oleh maha penyayang Barakallah liwalakum bil-Quran al-Azim Wa na'afa'ani wa'iyakum ma'fiki minal ayati wa zikiril hakim Taqabalallah minna wa minkum tilawatahu innahu huwa samiul alim Astaghfirullah al-Azim liwalakum Wa lisairi al-muslimin wa'al-muslimat Wa astaghfirullah Innahu huwa al-ghufur al-rahim